Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ini yang disebut dengan sifat. Kumpulan dari banyak sifat disebut dengan profil. Untuk mengetahui gerakan apa yang dipikirkan oleh Fiona, yang perlu saya ketahui adalah profil dari Fiona itu sendiri. Karena Fiona memiliki profil yang ekspres, artinya gerakan yang dipikirkan oleh Fiona adalah gerakan yang penuh ekspresi. Maka untuk mengetahui gerakan yang dipikirkan oleh Fiona adalah dengan menggunakan deduksi dan menebak kira-kira gerakan apa yang akan dipilih oleh Fiona. Lintas Imagi, amazing! Pilihan yang dilakukan oleh seseorang juga tergantung dari intuisi mereka. Kali ini saya akan bereksperimen mempengaruhi intuisi orang-orang yang ada di tempat ini. Sekuti saya. Halo. Halo, Pak Drusen. Minta waktunya sebentar. Oke. Saya akan milik penontonnya secara acak di sini. Saya lempar. Random. Nanti yang dapat, langsung berdiri. Ingat-ingat ya, orang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, keempat siapa, dan seterusnya. Siap ya. Saya nggak bisa kontrol arah pesawatnya. Nah, itu yang kena. Anda orang pertama, berdiri. Anda orang kedua. Nah, oke. Itu lagi. Orang ketiga. Nah, kamu. Berikutnya. Oke. Berikutnya saya ngacak aja. Nah, kamu. Oke. Tinggal hatu. Ya, sebelahnya berarti. Nah, sekarang orang-orang tersebut ingat-ingat ada orang keberapa pesawatnya dipegang. Semuanya berdiri di sini, sesuai urutannya ya. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada satu buku telepon di sini, Jakarta Selatan. Kalian matai dari seluruh penonton. Ada berapa kolom nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kira-kira ada berapa telepon? Jutaan atau ribuan? Banyak. By voting, kalian. Kenapa berdelapan demokrasi voting? Pilih satu orang. Jadi mereka bertiga. Hah? Hah? Siapa? Cowoknya. Oke, sini. Namanya siapa? Rizky, duduk sini, Rizky. Duduk sini. Oke, sekarang pilihin saya buat yang megang buku gambarnya siapa? Gila, gila. Namanya? Sarah, mbak. Sarah, halo mbak. Tony. Mbak Jumaran namanya? Tita. Hai, Tita. Tama seperti ini. Tugasnya adalah mempengaruhi intuisinya Tita. Oke, Tita. Ada 600 halaman. Ya, di situ ya. Iya. Fokuskan pikirannya kamu. Saya sekarang sedang mikirin sebuah halaman. Halaman berapa? 35. 35. Ada nomor apa? 35. 35. Berarti ada di kanannya Tita, Rizky ya. Ini ya. Saya kasih tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, mau diganti gak halaman lain? Ada 600 halaman? Enggak. Yang kedua, yakin gak mau diganti halaman lain? Enggak. Yang ketiga, yakin gak mau diganti halaman lain? Yakin. Enggak tahu, tiba-tiba tuh nyebutnya 35. Rizky coba dihitung, ada berapa kolom? Saya mau konfirmasi lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kolom ya? Iya. Oke. Tita ya? Iya. Mau kolom keberapa? Ketiga. Berarti? Satu, dua, tiga dong? Oke. Rizky adalah mata dan saksi bagi seluruh penonton di sini. Siap, Ki ya? Siap. Siap. Siap, kartu nama ya? Ini tuh gini, Bu. Nanti kamu stop bilang stop. Yang keras gitu ya? Nanti ini saya jalanin. Ya kan? Ya kan ini bisa dapat nomor telepon di mana aja, Ki ya? Iya. Salah stop di sini berarti ini, berapa yang? Tujuh, dua, dua, lapan, ya dan seterusnya. Paham ya? Paham. Siap ya? Siap. Saya mulai jalanin ya. Rizky lihat ya, biar saya gak curang ya. Stop. Mau diterusin atau di sini aja? Terusin. Stop. Lihat ya, fokus ya. Oke. Kamu sebutin cara tulis. Yang gede. Huruf. Depannya kamu tulis X aja. Kan ini nomor telepon orang. Oke. Saya gak mau nanti dia diteleponin seluruh Indonesia gitu, gara-gara acara ini ya. Ini saya gak gerak ya. Siap ya. Oke. Ini berapa? 3-3-3-0-4-6-6-6-6-6-6-6. Baik, dia. Oke, tepuh tangan buat Rizky. Gak ada rekayasa, saya gak setting apa-apa Mereka bukan orang bayaran saya Mata dan saksi Mata kalian semua representatifnya adalah Rizky, tuh ya Fair semuanya, fair Halamannya tetap halaman 35 tadi dibuka Kolomnya juga, and so on, and so on, and so on Hasilnya adalah nomor telepon yang rendah Ingat kan saya ngelemparin pesawat Dan mereka bisa berdiri di posisi mana saja Tapi orang pertama Coba dibuka Sub indo by broth3rmax